hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Andi Purnama NPM 2008-1010014 dari kelas pemrograman web P081 akan mempresentasikan program HTML javascript dan juga CSS dari web berikut menampilkan bentuk piramita-pintar dengan menekan javascript baik dimulai dari HTML menggunakan HTML biasa setiap HTML dengan lanjutnya adalah English dengan hit adalah titelnya jsp ramida bintang kemudian untuk stresip lutan desain daripada webnya adalah menggunakan tampilan gajah SS menggunakan eksternal style kemudian untuk selanjutnya yaitu ada bagian hitting menampilkan bentuk piramida-bintang dengan menekan javascript untuk H3 kemudian membuat form kemudian ada kelas kelompok ansur A sebelum itu ada label masukkan jumlah baris untuk menampilkan bagian kata berikut selanjutnya div class kelompok ansur A selanjutnya ada input dengan type number nama namanya adalah baris IDnya baris dengan kelas ubah kemudian dilanjutkan dengan diskelompok B untuk mengelompokkan dasarkan kelas ada spasi BR kemudian type label dengan pilih area seketika yang diinginkan untuk menampilkan kalimat berikut kemudian ada menu option select box bagian select box dengan namanya arah dengan kelas grup arah kemudian ada option nya dengan value atas untuk kata atas value bawah untuk bawah value kanan untuk kanan dan value kiri untuk kiri ditutup dengan tab select kemudian ada kelas kelompok bagian C kelompok ansur C kemudian ada spasi BR dibuat buton dengan tipe subnet kelasnya klik klik ansur danger dan idnya klik ansur masuk dengan klik select klik ansur C kemudian untuk bagian font dengan ID formasi bagian button adalah button select berikut kemudian di bagian akhir ada div class piramida antreskore bintang seperti dua dengan isinya ini adalah diting tiga kata hasil dan div ID dengan ID tampilkan selanjutnya ada scriptnya untuk nanti dimasukkan kode javascriptnya yaitu piramida antreskore bintang untuk javascriptnya ada berikut kita kita fit definisikan resul dengan bentuk led adalah dokumen mengambil dokumen berserahkan ID get elemen by ID untuk tampilkan jadi nanti javascript akan keluar di ID tampilkan ini selanjutnya platform dokumen.gap elemen by ID untuk formasi yaitu mengambil untuk form yang ada ID formasi berikut selanjutnya berdasarkan form tambahkan add event listener untuk tombol subnetnya dengan nilai E kemudian nilai E adalah prevent default kita setel menjadi dasar kemudian definisikan untuk nilai isi adalah new form data dengan E ke target kemudian kita definisikan barisnya let row sama dengan parse in integer isi.get untuk name baris baris berikut untuk memasukkan jumlah baris kemudian let arah yaitu untuk arah dari name berikut select arah untuk diisi menjadi if is none row baris baris alert masukan nilai atau angka jika tidak dimasukkan nilai kemudian jika tidak row lebih kecil dari nol maka akan muncul alert masukan angka lebih dari nol jika semua tidak terpenuhi kita definisikan nilai star bintang sama dengan new star row up dari baris row berikut dan arah dari let arah ini gunakan name arah kemudian kemudian menghasilkan result.inr hdml sama dengan style.result kemudian kita definisikan kelas star dan kelas traktornya row koma arah row baris kemudian kita definisikan dis.baris sama dengan row yaitu untuk row baris dari ini present isi.get baris kemudian dis.enter untuk menghasilkan nilai spasi enter kebawah dengan br kemudian dis.spasi untuk menggunakan tab dan dis.bintang untuk bintang kita buat sistem switch percabangan switch dengan menggunakan pokok variabel arah yang mana untuk cash atas gunakan value ini atas akan menuju ke disk ke funksian dis.on atas dalam kurung kemudian di break menuju cash selanjutnya cash bawah dis.on bawah cash kanan dis.on kanan cash kiri dis.on kiri di break masuk ke funksian on atas kita definisikan di awal untuk hasil adalah tidak ada kemudian for let i kita definisikan nilai i sama dengan 1 dan jika i lebih kurang dari sama dengan dis.baris maka nilai i akan ditambahkan kemudian for apabila j kita definisikan j sama dengan 1 apabila j lebih kurang dari sama dengan dis.baris dikurangi maka j akan ditambahkan kemudian akan dilakukan operasi dis.result dengan menambahkan nilai spasi berulang selanjutnya ada for let k definisikan nilai k sama dengan nilai 0 k kurang dari 2 dikali i dikurangi 1 kemudian k ditambahkan kemudian akan dilakukan operasi untuk dis.result akan ditambahkan dis.bintang atau ditambahkan nilai bintang setelah itu tutup 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 kurang kerawa dis.result bersama dengan dis.enter untuk menambahkan newline untuk operasi berikut kemudian on bawah dis.result kita definisikan di awal hasil tidak menghasilkan apapun nilai kemudian for untuk kita definisikan i sama dengan nol kemudian i lebih kecil dari dis.baris maka i akan ditambahkan kemudian for selanjutnya adalah let j kita definisikan j sama dengan nol dan apapun jika j lebih kecil dari i maka j akan ditambahkan kemudian lakukan operasi dis.result menambahkan spasi secara berulang dis.spasi atau tab selanjutnya tutup kurang kemudian let k kita definisikan k bernilai nol kemudian k lebih kecil dari 2 dikali dengan dis.baris dis.baris dikurangi i dalam kurung kurangi 1 kemudian di k ditambah secara berulang kemudian melakukan jika nilai terpenuhi akan melakukan operasi dis.result untuk menambahkan nilai bintang secara berulang kemudian kurung kurawa untuk nilai dis.result akan hasilkan operasi pertambahan untuk nilai enter dis.enter selanjutnya ada operasi untuk pasien pan kanan mendefinisikan dis.result sama dengan kosong tidak memiliki nilai kemudian for kita definisikan nilai i sama dengan 1 kemudian i lebih kecil sama dengan dis.baris kemudian i ditambahkan selanjutnya di dalamnya ada for lagi perulangan untuk menifinikan nilai j sama dengan 1 kemudian j lebih kurang dari sama dengan i dengan menambahkan nilai j secara berulang kemudian jika terpenuhi akan dilakukan operasi penambahan bintang yaitu is the bintang secara berulang. kurung 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 kur Kemudian di dalamnya ada for berulang for dengan nilai j sama dengan i. Kemudian j lebih kecil sama dengan this.baris. Kemudian j ditambahkan secara berulang. Lalu this.result, this.bintang, akan dilakukan operasi untuk menambahkan nilai bintang. Burung-burung, setelah itu operasi untuk menambahkan enter, this.enter. Terakhir adalah operasi untuk on kiri, untuk bagian switch, bagian kiri. Yaitu nilai this.resultnya kita definikan menjadi tidak ada. Kemudian for. Yang pertama ada menambahkan nilai i sama dengan 1. Kemudian i lebih kecil sama dengan this.baris. Kemudian i ditambahkan. Setelah itu di dalamnya ada for lagi dengan menambahkan nilai j sama dengan i. Kemudian j lebih kecil dari nilai barisnya. This.baris. Kemudian j ditambahkan secara berulang. Dan jika terpenuhi akan melakukan operasi untuk menambahkan baris 2 kali dalam 1 operasi this.result. Lalu kurung kurawa ada for untuk menambahkan nilai case yang 1 dan k ini akan kurang dari sampingan i. Dan k akan ditambahkan secara berulang. Dan jika terpenuhi akan melakukan operasi untuk menambahkan bintang, this.bintang. Kurung kurawa. Kemudian jika operasi pertama ini terpenuhi juga akan menambahkan nilai enter, this.enter. Sama seperti di bagian atas, yaitu menambahkan nilai i sama dengan 1, kemudian i kurang sama dengan i sebaris. Kemudian i ditambahkan secara berulang. Kemudian di dalamnya ada for, menambahkan nilai j sama dengan 1, j kurang sama dengan i, kemudian j ditambahkan. Kemudian untuk hasilnya adalah untuk apabila terpenuhi akan dilakukan operasi this.spasi, plus this.spasi menambahkan nilai spasi selama 2 kali. Selanjutnya ada for let k, kemudian i, menambahkan nilai k sama dengan i, kemudian k-nya lebih kecil sama dengan baris, nilai baris, kemudian k ditambahkan. Lalu akan melakukan operasi untuk menambahkan bintang. Kemudian di luar for let k, tapi berada di dalam for let i, akan menambahkan nilai enter. Selanjutnya adalah tampilan DGSS, yaitu untuk mempercantik tampilan daripada web untuk badi tubuh dari HTML-nya. Yakni dari sini sampai dibatasi, yaitu untuk badinya ada 10BX dan 30BX untuk atas-bawah dan kanan-kiri. Kemudian untuk background-nya ada red and blue dengan nilai 53, 218, dan 137. Kemudian ada perupdate perupdate dan skor bintang. Yang ini untuk nilai div kelas perupdate dan skor bintang dari sini sampai dengan sebagian ini. Yaitu kita setel untuk background color-nya adalah RGB dengan nilai 255,93. Untuk border radius-nya kita setel menjadi 10BX. Dan box shadow-nya ada min 3BX untuk atas-kanan, bawah, kiri. Dan nilai RGB-nya ada 64, 196, 248, dan 0,75. Dan untuk padding-nya cara antar teks-nya ada 20BX. Dan untuk margin-nya ada untuk atas 0BX, untuk kanan 200BX, untuk bawah 10BX, dan kiri 200BX. Teks-nya kita atur di center. Kalau untuk piramide underscore bintang 2, yakni dari div kelas ini, dari sini sampai sini. Kita atur, sama seperti piramide underscore bintang. Pembedanya ada di bagian margin, yaitu nilainya ada 0BX, 200BX, 100BX, dan 200BX. Kemudian ada dot ubah, yaitu bagian input-an untuk memasukkan jumlah baris, yaitu ini. Kita atur, lebar daripada kotaknya adalah 49% dari layar. Kemudian untuk tingginya adalah 18BX, dan kita buat memiliki border radius, jadi 2BX. Kemudian untuk dot group arah, yakni bagian select box ini. Kita atur untuk lebarnya 50% dengan tinggi 25BX, dan border radius 2BX. Kemudian ada dot click, yakni bagian untuk tombol ini. Kita atur dengan background warnanya adalah RGB dengan nilai 160, 164, dan 168, dengan bentuk phone family, serif. Kemudian ada market bottom-nya 40BX. Poin baiknya ada berdipa bold, dengan padding 8BX dan 30BX, yaitu jarak untuk atas bawah dan kanan kiri dari tombol. Dan untuk warna dari hurufnya ada RGB 272626. Dan untuk poin baiknya bersifat bold. Untuk border-nya kita tidak memberikan border. Lalu ada tampil, step tampilkan, yaitu untuk menampilkan pada bagian ini, untuk buruk-buruk, dihasil kode dari javascript. Kita gunakan display-nya bersifat flex, jadi kita konten center, padding-nya 30BX, dan phone back-nya ada bold. Sekarang kita coba jalankan. Kita atur untuk jumlah baris ada 10, pilih arah segitiga kita inginkan atas, maka akan hasil transkretin. Selanjutnya bisa kita ubah, misalnya kita ubah arahnya di bawah, maka otomatis dia akan berubah. Lalu jika kita ubah jumlah barisnya, maka dia juga otomatis berubah. Cukup sekian dari saya, bila ada salah kata atau salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf, saya harap setiap yang menampilkan dapat mengerti apa yang saya jelaskan, oleh Tafik, oleh Taya, oleh Tawin, ayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.